Hai saya mohon tanya Gus tentang wali kutub padahal dalam ayat wana'nu akrabu ilahi min kabilwari dannya Allah itu lebih dekat dari pada urat leher jadi semuanya apa saja itu yang menggerakkan adalah Allah sendiri untuk menuju ke akad nah terus tugas wali kutub itu apa apakah kita harus minta tolong kepada wali kutub untuk menuju ke akad batanku singang kalau tanyakan walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai wali ku jama' duki awliya ala inna awliya Allah kirinya la khaufun alaihim walahum yah zanun maknani kekasih Allah mengapa dikatakan sebagai kekasih Allah karena hatinya telah melepas cintanya pada selain Allah Hai wa yawfirlakum tunubakum Hai beliau itu kesalahannya diampuni Allah dah syirik tadi lo Hai dia yuhbib kumullah dijadikan sebagai kekasihnya karena beliau mengikuti ajaan Rasulullah di jalur dinu Tauhid inilah yang bisa melepaskan Ruhaniyah dari belenggunya hawa naf hawa nafsu kota bayana rusdhu minalwai Bapak Ibu Khadirin kutub ini ada yang memaknai adalah beberapa kitab Hai artinya wali kutub iku kekasih Allah yang menjelaskan bagaimana cara Ruhaniyah nafi Hai menafikan selain Allah dan mengisbatkan hanya Allah dengan modal dasar hujah dalil baik di dalam kitab maupun di dalam Al-Qur'an lebih-lebih dalam Al-Qur'an jadi kutub bukan kutub utara kutub selatan ini kalau betul nge itu jamak dari kitab berarti dia berhujah gampangnya ngomong beliau dawoh ini kuwontan dalil lho mata lho hati dalil itu ditukna iki lho cok ini gak percaya iki lho surat azariyat ini lho Hai mohon maaf kalau kita itu mengadakan Tuhan selain Allah yang Esa makanya sebelum ayat 51 50 itu Allah wadawo fafiru ilallah dikepulih kalau ilin beliau Mbah Yayi dong lo nih wak Hai Sinten Mbah Yayi Majid leres Mbah Yayi Ma'ruf Mbah Yayi Ma'ruf ini ku pertama kali gampangannya penggagas solawat wahidi Mbah Yayi Ma'ruf kalau boleh saya cerita wak ya boleh saya cerita lho ya saya tidak mencari-cari kebenaran atau kesalahan tidak terkait Ya Sayyidi Ya Rasulullah ini saya dengar sendiri Dugi beliaunya Mbah Ma'ruf dulu itu kenapa kembalinya kemana Sayyidi itu Ya Rasulullah secara sarih memang kita butuh wasilah ya memang butuh wasilah tapi kalau sudah sampai pada Allah namanya wasilah itu harus ditiadakan kalau sudah sampai ke akad semua wasilah itu harus diparkirkan nggak boleh diimani bingung lho bingung oke pertama kita berangkat menuju Allah itu mengguwasilah siapa wasilah kita Kanjeng Kanjeng Nabi sehingga bahasanya Ya Sayyidi Ya Rasulullah Lallah tapi jenengan tidak boleh berhenti disitu nyonsewu pak ikim mik bisa menghasilkan suara dikarenakan ada wasilah kabel kalau sudah muncul suara mik kabel harus ditinggal tinggalkan artinya apa pak suara itu dari mana dari kabel bukan dari mik bukan makanya kita berbicara berbicara tentang wasilah itu dari makom kalau makomnya masih proses jenengan dari rumah ke sini ya masih butuh pak sepeda butuh jalan masih butuh masih kita bahas tapi kalau sampean sudah sampai disini mobil sepeda kita parkir jalan sudah kita tinggal karena kita sudah sampai pada tujuh tujuan artinya apa ngunu ya ngunu ning ojok ngunu atimu berwasilah terhadap makhluk ning ojok ngunu apa keimanamu itu harus manjingi datang Allah sehingga maksud ya sayidi itu ghosti itu adalah orif sehingga terima monggo rapopo saya cuman saya cuman ngelereski mawon ngelereski mawon tentang keimanan kita biar gak terbegal oleh nafsu di dalam diri kita doestua makanya mengapa Allah menekankan terhadap kita lewat utusan-utusannya rasul-rasulnya untuk mencapai tingkatan ma'rifat itu ada disitu untuk sampai keahat itu disitu bapak ibu yang dimaksud wali kutub adalah kekasih Allah yang diutus Allah untuk menyampaikan dinul hak dengan berhujah berhujah itu berarti dengan dalil dalile yodi duduh ke ki kur'an iki ayat iki nah ini itu namanya walikut kutub jadi kutub jama' dari kitab kitab isinya adalah hujah ayat-ayat lah disampaikan tapi kembali lagi fal yukmin terserah fal yakfur monggo iman monggo ra iman mong monggo la ikro hafidin tidak ada paksaan bagi kita untuk mengikuti monggo sak kerso jeneng bon itu maksud dari wali kutub ye